Berikan klarifikasi dengan beredarnya video-video, bahkan pemberitaan-pemberitaan dan potongan-potongan berita yang berjudul Presiden Partai Guru Makan Enak-Enak Saat Guru Berdemonstrasi Pada Tanggal 9 dan 10 Agustus yang lalu Untuk menuntut penjabatan Omnus Law Undang-Undang Cipta Kerja Pada kesempatan ini saya mengatakan itu berita hoax Yang pertama, saya ikut langsung di dalam aksi 9 Agustus Memimpin Partai Guru bersama elemen gerakan guru Menuntut pencabutan Omnus Law Undang-Undang Cipta Kerja Kemudian naikkan upah minimum 2024 sebesar 50% Cabut presidensial threshold 20% menjadi 0% Cabut Undang-Undang Kesehatan Revisi parlamentari threshold 4% dimaknai juga Dari total kursi di DPR Wujudkan jaminan sosial GS3H Reforma agraria, kedaulatan pangan, dan resahkan RU ke PRT Saya terjun langsung sampai akhir Begitu pula pada tanggal 10 Agustus ketika kawan-kawan Melanjutkan aksi 9 Agustus para guru Maka saya mendukung Dan tanggal 9, 10 Agustus Setelah aksi memang saya sakit Selama satu hari Tidak bisa kemana-mana tidur Sempat tidur minum obat Kejadian dalam kursi ini Ada Ketika saya sebagai presiden partai guru Melakukan konsolidasi Sejauh tengah Di antaranya Saya berada konsolidasi Di Cilacap Untuk meliputi Dapan kabupaten kota Sekarasidenan Banyumas Pada waktu itu Kami melakukan konsolidasi Di tempat yang disewa Sangat sederhana Lokasinya dan lokasi itu Setelah konsolidasi Makan siap Teman-teman Pimpinan Partai guru Cilacap Dan pimpinan guru Cilacap Mengajak saya Bang Presiden Jangan makan siang di restoran Ayo makan siang di kantor guru Dan merasakan Masakan kaki lima Milik guru-guru yang berpihak Saya senang dan bangga Karena waktu di Tegal Saya juga konsolidasi Di bekas bengkel bis Kemudian juga di Karangannya Saya konsolidasi di Balai Desa Makan nasi kotak Hari itu di Cilacap Yang ada di video itu Kami duduk di kantor Milik Federasi Serikat Guru Migas Cilacap FSB MC Gedungnya sederhana Di ujung jalan gudung Mereka beli sendiri itu katanya Patungan Dan saya lihat memang gedungnya belum selesai Jadi setiap tahun Iuran terkumpul Mereka bangun Mereka bangun Dan beli sendiri Saya bangga Ini kurang lebih Masuk ke dalam Ini ada sekitar 15 meter Kebetulan ini tempatnya Kantor FSBMC Dengan segala sisi ruangannya Di TikTok viral tersebut Ini acara makan Ini untuk pantrinya Atau untuk Karena memang Sekretar ini dibamu dua lantai Kemudian ini Itu akan terbalas dengan orang-orang Setelah ini Gedung mega Kilang-kilang mega Perusahaan-perusahaan mega Tapi dibalik itu Karena konsorsi Dan karena petani Para nelayan Yang berhidup kebisik Kita mau rubah Walaupun kita memiliki Yang makanan disajikan Adalah Makanan Kaki lima Yang dimiliki oleh Bung Reses Namanya Seorang buru kontrak Buru kontrak Dia di Industri migas di Cilacap Kemudian dia kumpulkan Kawan-kawan Yang sudah terphk Kontrak-kontraknya habis Dia bikin restoran Kaki lima Bukan restoran Seperti Restoran mewah Atau restoran yang ada Lokasi Tempatnya Dia di kaki lima Cuma mereka senang Saya datang Ada konsolidasi Di Cilacap Presiden Partai Buru Mereka adalah Kelas pekerja Mereka akan memenangkan Partai Buru Mereka tutup usahanya Hari itu Mereka pindah Makanannya dibawa Ke kantor Serikat Buru FSB MC Yang kantornya Sangat sederhana Di ujung gang Nah dengan demikian Itu adalah Makanan Kaki lima Yang dikelola oleh Tukang masak Tukang masak Buru yang terpihak Dimiliki oleh seorang Buru kontrak Namanya Reses Apa yang salah? Kami bangga Partai Buru Adalah partai Kelas pekerja Bangga dengan Apa yang mereka lakukan Yang memiliki Ada daging Ada sayur Kaki lima Kaki lima Sambil sambung Kaki lima Harga murah Kata mereka Ini Ini kebetulan Cafe-nya Ini namanya Cafe NB Dan ini Datang murni Dari Jepung Reses 4 sore Sampai Jadi dilaksanakan Secara sederhana Dan itu juga Alat untuk Manggang dagingnya Daging asap Jadi tidak ada Sama sekali tidak ada Kaitannya dengan Apa yang disampaikan Bahwa Sakanakan itu Di restoran Itu tidak Jadi dilaksanakan Secara sederhana Dan itu juga Patungan Dari organisasi Setikat pekerjaan Di Cilaca Pada FS BMC FS PKEP Kemudian ada Dari Farkas Kemudian ada Dari Rumah Sakit Fatimah Dan sebagainya Ya ini Kebetulan Beliau adalah Bung Reses Yang kemarin Tampak dalam Gambar Ya Ini beliunya Pemilik Dari Cafe Kecil-kecilan Ini Ya Yang memang Menampak dari buruk Ini merugikan Perjuangan Tapi bukan Berarti Tidak punya Jadi Ini adalah Sebagai sambilan Dari beliau Ya Karena itu Berita itu adalah Fitna Hoks Ini merugikan Perjuangan Kaum buruk Partai buruk Partai buruk Adalah partainya Orang kecil Kenapa kau Jahat sekali Fitna Menghidup Kenapa kau Jahat sekali Menghancurkan Tentang perjuangan Kelas Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax